Halo co-friends, pada soal kali ini kita diminta untuk menentukan konsentrasi larutan HCl yang telah diditerasi dengan larutan baku NaOH 0,1 molar. Literasi asam basah adalah metode penentuan kadar suatu larutan basah oleh larutan asam yang diketahui jumlah kadarnya, dan sebaliknya, penentuan kadar suatu larutan basah oleh larutan asam yang diketahui jumlah kadarnya didasarkan pada reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi atau penetralan adalah reaksi antara asam dan basah yang menghasilkan garam dan H2O, sehingga reaksi yang terjadi antara NaOH dan HCl tersebut adalah seperti berikut, NaOH ditambah HCl akan menghasilkan garam, NaCl, dan H2O. Literasi harus dilakukan hingga mencapai titik ekivalen, yaitu keadaan di mana asam dan basah tepat habis bereaksi secara stoichiometri. Titik ekivalen umumnya dapat ditandai dengan perubahan warna atau tidak terjadi perubahan warna dari indikator. Indikator yang dibutuhkan dapat menggunakan Z kimia yang dapat memberikan warna yang berubah bila terdapat pemberian Z penetrasi yang berlebihan saat proses titrasi atau pada saat titik akhir titrasi. Keadaan di mana titrasi harus dihentikan tepat pada saat indikator menunjukkan perubahan warna disebut sebagai titik akhir titrasi. Rumus dari titrasi asam basah adalah MA x VA x A sama dengan MB x VB x B. Dengan MA adalah molaritas asam, satuannya adalah molar, MB molaritas basah, satuannya molar, VA volume asam, satuannya liter atau mililiter, VB volume basah, satuannya liter atau mililiter, A adalah valensi asam atau jumlah ion H+, B adalah valensi basah atau jumlah ion OH-min. Pada soal Degitawi, volume NOH yang digunakan untuk menitrasi sebesar 30 ml, molaritas dari NOH Degitawi sebesar 0,1 molar, dan volume HCl sama dengan 20 ml. Ditanya, molaritas dari HCl adalah Langkah pertama, kita harus mencari nilai A atau valensi asam dari HCl. HCl jika diionisasikan akan menjadi ion H+, dan Cl-. Jumlah ion H+, sama dengan nilai A, yaitu sama dengan 1. Kemudian, mencari nilai B atau valensi basah dari NaOH. NaOH jika diionisasikan akan menjadi ion Na+, dan ion OH-min. Jumlah ion OH-min sama dengan B sama dengan 1. Terakhir adalah mencari molaritas dari HCl atau MA. Dari rumus MA x VA x A sama dengan MB x VB x B. MA yang akan kita cari nilainya, Dikali VA diketawi volume HCl sebesar 20 ml. Dikali A atau valensi HCl sama dengan 1. Sama dengan MB diketawi sebesar 0,1 molar. Dikali VB, volume NaOH diketawi sebesar 30 ml. Dikali B sama dengan 1. Sehingga diperoleh hasil akhir dari MA sebesar 0,15 molar. Oke, sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!